Hina Kelana Bab 35 Ada orang hendak rebut jabatan Ketua Hoa Sanpei Kiranya Tai Su Syokco tinggal di belakang situ, sungguh sangat kebetulan jika demikian Siang malam cucu akan dapat meladani dan menemani Tai Su Syokco Coba kau ikut kemari, kata Hang Jingyang Tanpa berpikir lagi Leng Hoa Tiong ikut masuk ke dalam gua Dilihatnya orang tua itu mendorong beberapa kali pada dinding gua Sepotong batu lantas menggeser perlahan dan akhirnya terlihatlah sebuah lubang gua Sudah berpuluh kali Leng Hoa Tiong masuk keluar gua belakang itu Tapi tak tersangka bahwa di gua belakang itu masih ada sebuah gua lagi Hang Jingyang lantas melangkah masuk ke dalam gua itu Baru saja Leng Hoa Tiong hendak ikut masuk ke sana Mendadak orang tua itu membentak dengan suara bengis Coba lihat ke atas waktu Leng Hoa Tiong mengangkat kepalanya Tertampaklah di atas pintu gua itu tertulis Yang masuk gua ini bunuh tanpa ampun Keruan ia terkejut dan menghentikan langkahnya Ketujuh huruf itu adalah tulisanku Kata Hang Jingyang dengan sungguh-sungguh Maka siapapun tidak kecuali Bila kau melangkah masuk ke dalam gua ini Tentu akan kubunuh Taisus Yoko Baru Leng Hoa Tiong hendak bicara Tiba-tiba Hang Jingyang sudah merapatkan pintu batu itu dari dalam Untuk agak lama Leng Hoa Tiong berdiri terkesima di situ Ia coba mendorong pintu batu itu perlahan Batu itu kelihatan bergerak-gerak Nyata sekali dengan gampang saja batu itu dapat dibuka Tapi lantas terkilas olehnya tulisan yang masuk gua ini bunuh tanpa ampun tadi Segera ia lepaskan tangannya dari batu itu Ia pikir bila orang tua itu sudah mengadakan larangan keras itu sebaiknya jangan dilanggarnya Telah belasan hari Leng Hoa Tiong berkumpul dengan Hang Jingyang Ia merasa sangat kagum dan cocok sekali dengan jiwa orang tua itu seakan-akan sahabat sebaya Meskipun sebenarnya Hang Jingyang adalah angkatan tua yang lebih tinggi tiga tingkat daripadanya Karena itu ia merasa berat dan masgul bila sekarang mendadak harus berpisah Pikirnya pula, di waktu muda nyawa taktai susokco ini mungkin sangat bandel seperti aku Di waktu dia mengajarkan ilmu pedang padaku selalu mengatakan manusianya yang menguasai ilmu pedang Dan bukan ilmu pedang yang menguasai manusia Dikatakan pula bahwa manusia adalah hidup, ilmu pedang adalah mati, manusia hidup tidak boleh terikat oleh ilmu pedang yang mati Logika ini memang tepat sekali Tapi mengapa selamanya suhu tak pernah mengatakan padaku lalu terpikir pula olehnya? Ya, mungkin guru kenal wataku dan khawatir aku berlatih secara ngawur sehingga tak keruan malah Bila kepandaianku sudah cukup sempurna tentu guru akan menjelaskan hal itu kepadaku Ilmu pedang tai susokco sudah tentu sudah mencapai tingkatan yang tiada taranya Cuma sayang beliau tidak mau mempertunjukkan kemahirannya kepadaku Kepandaian beliau tentu lebih tinggi lagi daripada guru Melihat usia beliau yang sudah begitu lanjut, seorang diri tinggal di gua belakang sana Tentu hidupnya akan sangat kesepian dan kurang mendapat pelayanan Tapi mengapa beliau sengaja menulis larangan memasuki gua itu bagi siapapun juga Walaupun anak murid Hoa Sanpei sendiri seperti diriku Ia bermaksud mendorong pintu batu itu untuk menemui Hang Jing yang pula Tapi demi terbayang sikapnya yang kering tadi, akhirnya ia urungkan maksudnya Ia menghela nafas dan lantas keluar gua untuk berlatih pula Toko Kyokyam itu cuma namanya saja sembilan jurus Tapi sesungguhnya meliputi segala macam ilmu silat di seluruh dunia ini Setiap kali berlatih, setiap kali Leng Hoa Tiong bertambah memahaminya Kira-kira satu jam lamanya ia berlatih Ketika ia mengeluarkan suatu serangan Tanpa merasa yang dilontarkan ternyata jurus Yeu Hang Ligi dari ilmu pedang perguruannya sendiri Ia tertegun dan geleng-geleng sambil menggumam sendiri Ah, salah menyusul ia memainkan ilmu pedang Toko Kyokyam Hoa Pula Tapi tidak lama kemudian, ketika dia menusuk, tahu-tahu yang dikeluarkan adalah jurus Yeu Hang Ligi pula Diam-diam ia mendongkol sendiri, ia berpikir kebiasaan seorang memang sulit dihilangkan Lantaran dirinya sudah hafal memainkan ilmu pedang perguruannya sendiri Maka dikala berlatih setiap saat dapat menyelip ilmu pedang yang dikuasainya itu Mendadak terkilas suatu pikiran olehnya, Taisus Yoko menganjurkan padaku untuk memainkan ilmu pedang ini secara bebas dan menurutkan sewajarnya Lalu apa salahnya jika aku memainkan ilmu pedang perguruan sendiri, bahkan kalau ku seling juga dengan ilmu pedang Hang Sampai, Ko San Pei dan lain-lain juga tidak menjadi halangan Biarlah aku berlatih menuruti pikiranku ini, salah atau benar akan ku tanyakan kepada Taisus Yoko bila beliau keluar nanti Segera ia memutar pedangnya pula, dasar yang ia mainkan adalah ilmu pedang ciptaan toko itu Tapi bila lancar dia lantas selingi dengan jurus-jurus serangan yang hebat dari ilmu pedang perguruannya sendiri serta jurus serangan aneh-aneh yang telah dilihatnya di dinding gua itu Tapi karena ilmu pedang Engkau gak tiampai itu pada hakikatnya berlawanan dengan ilmu silat dari Mokau, maka kedua macam ilmu silat itu sukar dilebur menjadi satu Setelah berlatih lagi belasan kali dan tetap sukar dibaurkan, akhirnya Leng Ho Utiong membuang pedangnya dan merasa gegetun Katanya dalam hati, Suhu sering mengatakan bahwa yang baik dan yang jahat tidak dapat berdiri bersama Agaknya ilmu silat Mokau memang aneh juga sehingga di antara kedua aliran ilmu silat pun tidak dapat dipersatukan Maka untuk selanjutnya dia hanya berlatih secara bebas tanpa pedulikan ilmu pedang apa yang dimainkannya Asal cocok terus dimainkan, ia campurkan berbagai jurus serangan di dalam toko kiyukiam Cuma jurus yang paling banyak dimainkan selalu jurus Yeu Hang Le Gi Main ke sana kemari akhirnya serangan yang dilontarkan juga Yeu Hang Le Gi itu Mendadak tergerak hatinya, bila jurus permainanku ini dilihat oleh Siow Sumo Ai Entah apa yang akan dia katakan teringat kepada gadis itu, tanpa merasa wajahnya menampilkan senyuman Selama ini karena dia harus menghadapi Dian Pekong, sehingga seluruh perhatiannya tercurah kepada latihan ilmu pedang Maka bayangan Gak Leng Sian sudah lama tidak muncul lagi dalam benaknya, kini mendadak teringat, seketika rasa rindunya sukar ditahan pula Tapi lantas terpikir pula, entah selama ini diam-diam-diam mengajarkan ilmu pedang lagi kepada Leng Sute atau tidak Meski suhu telah melarangnya, tapi Siow Sumo Ai biasanya sangat bandel dan dimanjakan Boleh jadi ia telah melanggar larangan suhu dan telah mulai mengajar lagi Seumpama tidak mengajar, karena siang dan malam selalu bertemu, tentu pula hubungan Siow Sumo Ai dan Leng Sute akan semakin rapat Teringat demikian, senyumannya tadi lambat laun berubah menjadi senyuman getir dan akhirnya menjadi murung malah Selagi dia termenung-menung, tiba-tiba terdengar seruan Liok Tai Yeu, Toa Suko Toa Suko suaranya kedengarannya sangat gelisah dan khawatir Leng Hau Tiong terkejut, terkilas pikirannya, wah, celaka Jangan-jangan keparat di Anpekong itu telah mengalihkan sasarannya ke rumah dan telah menculik Siow Sumo Ai untuk memaksa agar aku menuruti keinginannya Cepat ia memburu ke tepi karang, dilihatnya Liok Tai Yeu sedang berlari ke atas dengan menjinjing keranjang deharan Napasnya tampak tersengal-sengal dan sedang berseru dengan terputus-putus Toa, Toa Suko, wah, C, celaka ada apa? Kenapa dengan Siow Sumo Ai tanya Leng Hau Tiong dengan khawatir? Saat itu Liok Tai Yeu telah melompat ke atas puncak situ Ia menaruh keranjang yang dibawanya itu di atas batu Lalu menjawab, Siow Sumo Ai, dia tidak apa-apa Wah, celaka, gelagatnya bisa celaka mendengar bahwa Gak Leng Sian tidak apa-apa Maka legalah hati Leng Hau Tiong Segera ia tanya, urusan apa yang celaka Suhu Suhu dan Sun Yeu sudah pulang sahut Liok Tai Yeu dengan masih megap-megap Leng Hau Tiong bergirang, semprotnya, Cis Kalau Suhu dan Sun Yeu sudah pulangkan sangat baik Mengapa bilang celaka tidak? Tidak, kau tidak tahu Kata Liok Tai Yeu Baru saja Suhu dan Sun Yeu pulang Sekadar minum saja belum mereka sudah lantas dikunjungi beberapa orang Tampaknya orang-orang dari kawan Nyingkou Gak Tiampai kita Jika kunjungan kawan-kawan dari Nyingkou Gak Tiampai Apanya yang perlu diherankan Ujar Leng Hau Tiong? Tidak, tidak, kau tidak tahu Di antara mereka itu masih ada tiga orang pula yang mengaku orang Hoa sampai kita Bertemu dengan Suhu lantas memanggil Suheng Tapi Suhu tidak memanggilnya sebagai Sute, bisa terjadi demikian? Macam apakah ketiga orang itu tanya Leng Hau Tiong Rada Heran? Yang seorang sangat tinggi dan gemuk dan mengaku si Hang bernama Puteng Seorang lagi adalah Tojin dan yang lain bertubuh pendek Nama-nama mereka aku tidak ingat Yang terang semuanya memang orang dari angkatan Put Ya, mungkin mereka adalah murid murtad perguruan kita yang sudah lama dipecat Benar, dugaan Suheng memang tepat Memang begitu Suhu melihat mereka lantas tidak senang Kata beliau, Hang Heng, kalian bertiga sudah tiada hubungan apa-apa lagi dengan Hoa San Pei Untuk apa datang ke Hoa San sini? Hang Puteng itu menjawab, apakah Hoa San adalah milikmu? Kenapa melarang orang lain datang ke sini? Suhu mendengus, katanya Jika kalian pesiar ke atas gunung ini sudah tentu silakan dengan bebas Tapi Gak Put Kun bukan lagi Suhengmu Sebutan Gak Suheng aku tidak berani terima Mendadak Hang Puteng itu menjengek Hektometer, dahulu kau menggunakan tipu musliat Sehingga berhasil mengangkangi Hoa San ini dan mengusir kami dari sini Utang lama ini harus kita bereskan hari ini Kau tidak sudi dipanggil Suheng olehku Hektometer, sesudah perhitungan utang-periutang nanti sekalipun kau menyembah Dan suruh aku memanggil saja tidak sedih aku Sampai demikian persoalannya kata Lengho Utiong Diam-diam ia percaya Senggul sedang menghadapi persoalan yang sangat pelik Sementara itu Liok Tai Yeu menyambung lagi Ketika kami mendengar ucapan orang Sihang itu Tentu saja kami sangat gusar Siau Sumuai yang pertama-tama tidak tahan Segera ia memaki Namun Sengio ternyata tenang-tenang saja dan melarang Siau Sumuai bertindak Suheng sama sekali tidak memandang sebelah macu kepada ketiga orang itu Katanya dengan hambar Kau ingin membuat perhitungan? Perhitungan apa dan kira bagaimana menghitungnya dengan suara keras Hwang Puteng itu menjawab Kau merampas jabatan ketua Hoa Sanpei sudah tahun 1930-an tahun Apakah kau merasa masih belum cukup? Bukankah sudah waktunya kau menyerahkan tempatmu kepada orang lain? Suhu tertawa dan menjawab Oh, kiranya kedatangan kalian ini bermaksud untuk merebut kedudukanku ini Sebenarnya tidak perlu susah-susah Asalkan Hwang Hwang merasa cukup syarat menjabat kedudukanku ini Tentu aku akan menyerahkannya padamu Hwang Puteng berkata Dulu kau mendapatkan jabatanmu ini dengan tipu muslihat keji Sekarang aku sudah melapor kepada Cobengcu dari perserikatan Ngo Gak Tiampei kita Aku telah diberi panji kebesarannya dan diperintahkan mengambil alih jabatan ketua Hoa Sanpei dari tanganmu Habis berkata ia lantas mengeluarkan sebuah bendera kecil Jelas itu adalah Ngo Gak Kulengki Panji tanda perintah ketua perserikatan Ngo Gak Tiampei Leng Ho Utiong berseru penasaran Katanya dengan gusar Cobengcu benar-benar telah melampaui kekuasaannya Urusan dalam Hoa Sanpei kita tidak perlu dia ikut campur Berdasarkan apa dia ada hak untuk memecat dan mengangkat ketua Hoa Sanpei yang baru benar Makanya waktu itu Sun Yiu juga berkata begitu Akan tetapi orang tua dari Ko Sanpei yang mengaku Sisim telah membela Hoang Puteng secara mati-matian Katanya jabatan ketua Hoa Sanpei harus diserahkan kepada Hoang Puteng sehingga terjadi perdebatan seru dengan ibu guru Orang-orang Tai Sampai, Heng Sanpei dan lain-lain yang ikut datang memusuhi kita Toa, Toa Suko melihat gelagatnya kurang menguntungkan Maka aku lantas lari ke sini untuk memberitahukan padamu Kesulitan perguruan adalah kewajiban mutlak para murid untuk membelanya dengan segenap jiwa raganya Kata Leng Ho Utiong Laksute, marilah kita berangkat benar Bila Suhu melihat perjuanganmu Tentu beliau takkan menyalahkan kau yang telah melanggar larangannya turun dari puncak sini Belum selesailah kau ji bicara Tau-tau Leng Ho Utiong sudah lantas berlari ke bawah Terdengar suaranya Biarpun dimarahi Suhu juga tidak apa-apa Selakanya kalau Suhu benar-benar menyerahkan jabatannya kepada orang lain Inilah yang runyam, karena sudah ketinggalan Segera Liok Tai Yeu menyusul dengan cepat Dan sudah tentu dia tidak jelas mendengar apa yang dikatakan Leng Ho Utiong itu Belum seberapa jauhnya mereka berlari di jalan pegunungan itu Sekonyong-konyong dua sosok bayangan orang berkelebat dan tahu-tahu telah menghalang di tengah jalan Jalan pegunungan itu sangat sempit Yang sebelah adalah jurang yang tak terkirakan dalamnya Sebelah lain adalah dinding karang Munculnya kedua pengadang itu benar-benar mendadak luar biasa Waktu itu Leng Ho Utiong sedang lari dengan cepat sehingga hampir-hampir tertumbuk Ketika lekas-lekas ia menahan langkahnya Jaraknya dengan kedua pengadang itu sudah tinggal belasan senti saja Waktu diperhatikan, terlihat muka salah seorang pengadang itu benjal-benjal Dekat-dekat tidak rata Seorang lagi mukanya penuh keriput, semuanya sangat menyeramkan Keruan Leng Ho Utiong terkejut dan cepat melompat mundur Bentaknya, siapa kau tapi pada saat itu juga ia merasa di belakangnya juga berdiri dua orang Dengan terkejut ia menoleh Kembali dilihatnya dua wajah yang sangat buruk Yang satu bermuka lebar dan sangat merah Yang lain bermuka lonjong sebagai muka kuda Kedua wajah itu jaraknya cuma belasan senti saja di belakangnya Sehingga waktu ia menoleh hampir-hampir saja ia aduh hidung dengan salah seorang aneh itu Keruan Leng Ho Utiong tambah kaget Cepat ia melangkah maju Tapi segera tertampak lagi di tepi jalan yang berbatasan dengan jurang itu berdiri pula dua orang Yang seorang bermuka sangat hitam dan yang lain pucat ke abu-abuan Telapak kaki kedua orang itu kelihatan mengapung di tepi jurang Hanya satu dua jari kaki mereka yang bertahan di atas tanah Jadi tubuh mereka pada hakikatnya bergantungan di udara Keadaannya sangat berbahaya Jangankan didorong Cukup ditiup oleh angin pegunungan saja Mungkin mereka sudah tertiup jatuh ke dalam jurang Dalam sekejap itu Leng Ho Utiong telah diketung oleh enam orang aneh di tengah jalan yang luasnya cuma satu meter saja Hawa napas kedua orang di depannya dapat tercium Hawa napas kedua orang di belakangnya juga terasa hangat-hangat mengusap pengkutnya Melihat kedua orang yang berdiri di tepi jurang itu Bila Leng Ho Utiong mau menumbuknya memang dengan sangat mudah dapat membuat mereka terjerumus ke dalam jurang Tapi itu tidak berarti dia dapat lolos dari kepungan keempat orang yang berdiri di muka belakangnya itu Segera Leng Ho Utiong hendak melolos pedang Tapi keenam orang mendadak melangkah maju setengah tindak sehingga Leng Ho Utiong tergencet di tengah-tengah Ruang bergeraknya semakin sempit Hendak mengangkat tangan saja susah Sebab pasti akan menyentuh orang-orang itu Waktu itu terdengar Liok Tai Yew telah berteriak-teriak di belakang Hi, hi Kalian mau apa selama hidup Leng Ho Utiong belum pernah mengalami kejadian seaneh ini Biarpun dia pintar dan cerdik juga kehilangan akal dalam waktu sekejap itu Keenam orang itu benar-benar seperti setan, seperti jin, mirip seluman Muka mereka buruk menakutkan, gerak-gerik mereka lebih-lebih aneh pula Leng Ho Utiong bermaksud mendorong kedua orang di depannya Tapi kedua orang itu berdiri terlalu dekat sehingga tak mungkin dapat mengangkat kedua tangannya Sekilas terpikir olehnya bahwa orang-orang aneh ini tentu adalah begundalnya Hang Puteng Namun dia coba bertanya pula Sebenarnya siapa kalian ini sekonyong-konyong pandangannya jadi gelap Sebuah karung besar telah mengurung dari atas kepalanya Tahu-tahu tubuhnya sudah berada di dalam karung itu Hanya terdengar seorang berkata padanya dengan suara tajam melengking Jangan takut, akan kami bawa kau untuk bertemu dengan si nona cilik Mendengar itu mendadak Leng Ho Utiong tahu Ah, kiranya mereka adalah komplotannya di anpek, kong Segera ia berteriak-teriak, hi, lekas kalian melepaskan aku Kalau tidak segera aku membunuh diri dengan pedang Leng Ho Utiong berani berkata berani berbuat Biarpun mati aku pantang menyerah Baru habis ucapannya Tiba-tiba kedua lengan sendiri telah dipegang oleh dua tangan dari luar karung Begitu kuat kedua tangan itu sehingga mirip tanggam besi Lengan Leng Ho Utiong sampai amat kesakitan Percuma saja Leng Ho Utiong habis mempelajari toko Kiyo Kiam dan Mahir Kero mematahkan ilmu tangkapan Tapi dalam keadaan seperti sekarang ini Biarpun mempunyai kepandaian setinggi langit juga tidak dapat dikeluarkan sedikitpun Dia hanya bisa mengeluh belaka di dalam karung Mendadak terdengar seorang di antaranya berkata Si nona cilik sayang itu ingin bertemu padamu Kau menurut dia, kau pun anak yang baik Sayang menyusul seorang lagi berkata Kau jangan membunuh diri Jika tidak menurut sebentar akan ku bikin kau mati tidak hidup pun tidak Jika dia sudah mati bunuh diri Bagaimana kau akan bikin dia hidup tidak mati pun tidak Tanya seorang kawannya Aku hanya menakut-nakuti dia supaya tidak membunuh diri Sahut orang yang tadi Kalau mau menakut-nakuti harus jangan diperdengarkan padanya Sekarang dia sudah tahu Tentu tak dapat ditakut-takuti lagi Debat kawannya pula Aku justru ingin menakut-nakuti dia Kau mau apa ngotot orang tadi Aku bilang lebih baik memujuk dia saja Kata seorang lagi Tidak, sekali aku menakut-nakuti tetap akan ku takut-takuti dia Orang tadi tetap ngotot Tapi aku lebih suka membujuknya Sahut yang lain Dan begitulah orang-orang itu terus bertengkar tak berhenti-berhenti Di kurung di dalam karung itu Lengho Utiong menjadi khawatir dan mendongkol pula mendengar pertengkaran orang-orang seperti anak kecil itu Pikirnya, ilmu silat enam orang itu sangat tinggi Tapi agaknya sangat tolol Segera ia berteriak Kalian akan menakut-nakuti atau membujuk Semuanya tak berguna Bila kalian tidak lepaskan aku Segera aku akan menggigit lidah untuk membunuh diri Tapi mendadak pipinya terasa kesakitan Seorang telah meremas kedua belah pipinya dengan keras Lalu suara seorang sedang berkata Bocah ini sangat bandel Jika lidahnya tergigit putus dan tak bisa bicara Tentu si nona cilik tidak senang Jika lidahnya tergigit putus tentu orangnya akan mati Masakah cuma tak bisa bicara ujar seorang lagi Belum tentu bisa mati Sahut orang tadi Kalau tidak percaya boleh coba kau menggigit lidahmu Aku percaya pasti akan mati Maka tidak perlu gigit lidahnya sendiri Kau tidak percaya Maka kau saja yang coba Buat apa aku menggigit lidah sahut orang tadi Eh, biar dia saja Lalu terdengarlah suara jeritan Liok Tai Yeu Rupanya dia telah kena ditangkap juga oleh orang-orang aneh itu Terdengar orang tadi membentak Hayo, kau menggigit putus lidahmu Coba lihat kau akan mati atau tidak Hayo lekas gigit Lekas tidak Tidak Aku tidak mau teriak Liok Tai Yeu Mendadak Lengho Utiong berteriak dan pura-pura sangat kesakitan Tapi terdengar salah seorang aneh itu berkata Kau pura-pura saja Kupencet gerahamu Kera bagaimana kau dapat menggigit lidah Lepaskan aku, lepaskan aku teriak Lengho Utiong dengan suara tak jelas Mendadak terdengar suara red-red dua kali Karung itu telah robek Kedua lengannya telah ditarik keluar melalui lubang sobekan karung itu Menyusul pandangannya menjadi terang Kiranya seorang aneh itu telah merobek dua lubang kecil pada karung itu sehingga dia dapat melihat keadaan di luar Tertampaklah seorang kakek dengan muka penuh keriput berkata padanya Asal kau berjanji takkan membunuh diri segera juga akan ku lepaskan kau Habis berkata ia lantas melepaskan tangannya yang memencet kedua belah geraham Lengho Utiong itu Sementara itu dua orang aneh yang berada di belakangnya sedang memaksa Lioktai Yeu supaya menggigit lidahnya sendiri untuk dicoba akan mati atau tidak bila lidah tergigit putus Maka Lioktai Yeu terus berteriak-teriak Tidak, tidak, aku tidak mau Bila lidah tergigit putus tentu akan mati Nah, apa kataku kata si orang aneh tadi Bila lidah putus tentu orangnya akan mati Dia sendiri pun mengaku demikian Dia akan belum mati Mana buktinya sahut kawannya Dia belum mati karena belum gigit lidahnya Sekali gigit tentu akan mati bantah orang tadi Dalam pada itu diam-diam Lengho Utiong mengerahkan tenaga kelangannya dan coba meronta sekuatnya Tapi pergelangan tangannya lantas kesakitan Sedikit pun tak bisa terlepas Muka keenam orang aneh itu sangat buruk Ilmu silat mereka begitu lihai pula Dalam keadaan demikian Biarpun Lengho Utiong yang biasanya sangat cerdik juga mati kutu seketika Sejenak kemudian tiba-tiba ia mendapat akal Mendadak ia menjerit dan pura-pura pingsan Maka terdengarlah tiga orang aneh itu berseru khawatir Wah, celaka dia mati ketakutan kata seorang di antaranya Tidak, takkan mati ketakutan Masakah begitu tak becus Ujar yang lain Seumpama mati juga bukan mati ketakutan Timberung pula seorang lagi Habis, sebab apa dia mati tanya yang pertama tadi Di sebelah sana Lioktai Yeu menjadi kaget Disangkanya Sengto Asuko benar-benar telah dibikin mati Seketika ia menangis sedih Sementara itu seorang aneh itu berkata pula Aku tetap bilang dia mati ketakutan Tidak, cengkeramanmu terlalu keras Tentu dia mati tercengkeram Kata yang lain lagi Ya, sebenarnya apa sebab kematiannya Kata pula yang lain Aku menutup urat nadi sendiri Mati bunuh diri mendadak Lengho Utiong berteriak Karena Lengho Utiong mendadak berteriak Keenam orang aneh itu menjadi kaget malah Tapi mereka lantas terbahak-bahak dan berkata bersama Hahaha Kiranya dia belum mati Cuma pura-pura mati Aku tidak pura-pura mati Tapi sudah mati dan hidup kembali seru Lengho Utiong Apa benar kau dapat menutup urat nadi sendiri? Wah, kepandayan ini sukar sekali dipelajari Kau ajarkan padaku saja Kata seorang di antaranya Kepandayan itu teramat tinggi Bocah ini tentu tidak bisa Dia berdosa padamu Kata yang lain Kau bilang aku tidak bisa? Kalau tidak bisa, mengapa tadi aku bisa mati Menutup urat nadi sendiri Ujar Lengho Utiong Orang aneh itu garuk-garuk kepala Katanya, ya, ini memang rada aneh Melihat kebebalan keenam manusia aneh itu Segera Lengho Utiong berkata pula Jika kalian tidak lekas lepaskan aku Segera aku akan menutup urat nadiku Bila sekali ini aku mati lagi Tentu takkan hidup kembali Tidak, kau tidak boleh mati Seru kedua orang yang memegangi lengan Lengho Utiong Sambil melepaskan tangan masing-masing Jika kau mati Wah, bisa runyam Minta aku tidak mati juga Boleh asal kalian lekas menyingkir Aku ada urusan penting Harus buru-buru berangkat Kata Lengho Utiong Tidak, tidak boleh Kata kedua orang yang mengadang di depan itu Kau harus ikut kami pergi Menemui si nona cilik Sekuatnya Lengho Utiong melompat Dengan maksud melampaui Kedua orang yang mengadang di depannya itu Di luar dugaan Kedua orang itu pun ikut-ikut meloncat ke atas Gerakan mereka cepat luar biasa Sehingga tubuh mereka seperti dinding terbang saja Yang tetap mengadang di depan Lengho Utiong Tapi begitu badan Lengho Utiong tertumbuk Dengan tubuh kedua pengadangnya dan jatuh kembali Selagi badannya masih terapung Dia sudah lantas hendak melolos pedang Namun pundaknya lantas terasa ditahan ke bawah Dua orang di belakangnya kembali Sudah memegangi kedua lengannya dari luar karung Sehingga pedang tidak sampai dicabut keluar Waktu itu kedua lengannya terbuka di luar karung Dan badannya masih tetap di kerudung karung Pedangnya juga tertutup di dalam karung Sebenarnya ia bermaksud menggunakan pedang untuk merusak karung itu Lalu akan melawan orang-orang itu dengan toko Kiyo Kiam yang baru dipelajarinya itu Tapi sekali pundaknya ditahan oleh tangan kedua orang aneh itu Seketika tubuhnya mendak ke bawah Jangankan lolos pedang Untuk berdiri tegak saja sukar Sesudah merobohkan lengho utiong Kedua orang itu berseru Angkat saja dia Segera kedua orang yang berdiri di depannya Masing-masing memegangi sebelah kaki Lengho utiong terus diangkat ke atas Hi, apa-apaan kalian ini Lioktai Yeu berteriak-teriak Orang ini suka gembar-gembor Bunuh saja dia Kata seorang aneh Lalu tangannya hendak menggaplok ke batok kepala Lioktai Yeu Cepat lengho utiong berseru Jangan, jangan dibunuh baik Aku menurut padamu Tidak bunuh dia Tapi tutup dia supaya bisu Kata orang aneh itu Habis ucapannya Tanpa berpaling lagi Jarinya terus menuding ke belakang Kerit Tau-tau hiatu yang membuat bisu Di tubuh Lioktai Yeu Sudah tertutup Waktu itu Lioktai Yeu Sedang berteriak Tapi mendadak Ia menjerit terus putus suaranya Seketika seperti tali suara Yang digunting secara mendadak Tubuhnya juga lantas melingkar kejang Melihat Kero menutup tenaga dalam dari jarak jauh Betapa jitunya pula Mau tak mau Lengho Utiong terpesona Tanpa merasa ia bersorak memuji orang aneh itu menjadi senang Katanya dengan tertawa Ini saja belum Aku masih mempunyai kepandaian-kepandaian lain yang lebih hebat Biarlah aku pertunjukan untukmu Jika di waktu biasa tentu Lengho Utiong ingin menambah pengalamannya Tapi sekarang dia sedang mengkhawatirkan keselamatan Sang Guru Pikirannya sedang gelisah Maka cepat ia menjawab Tidak Aku tidak ingin lihat Mengapa kau tidak ingin melihat Aku justru suruh kau lihat Kata orang aneh itu Mendadak ia meloncat ke atas Tau-tau sudah melayang lewat di atas kepala keempat orang aneh yang mengusung Lengho Utiong Badannya sebenarnya agak gendut Tapi lompatannya itu ternyata sangat enteng dan gesit dengan gaya yang sangat indah Selama hidup Lengho Utiong belum pernah melihat loncatan seindah itu Tanpa merasa ia berseru memuji pula Bagus wajah orang aneh yang lonjong sebagai muka kuda itu berseri-seri Sahuknya, ini saja belum Masih ada lagi yang lebih hebat Usia orang bermuka kuda ini sedikitnya juga sudah ada 60-70 tahun Tapi sifatnya benar-benar mirip anak kecil Sekali dipuji semakin menjadi Ilmu silatnya yang tinggi itu benar-benar berbeda sama sekali dengan sifatnya yang kekanak-kanakan itu Diam-diam Lengho Utiong teringat kepada guru dan ibu gurunya yang sedang menghadapi kesulitan Pihak lawan terdiri dari jago-jago kosan Pei, tai san Pei dan lain-lain Biarpun dirinya sudah berada di sana juga tak bisa membantu banyak Orang-orang ini berkepandayan sangat tinggi Kenapa aku tidak menipu mereka agar ikut ke sana untuk membantu suhu? Karena pikiran demikian segera Lengho Utiong berkata Sedikit kepandayanmu ini apa gunanya dipamerkan di sini sedikit kepandayanku? Buktinya kau kan tak bisa berkutik dan tertangkap kata orang bermuka kuda itu Aku cuma kaum keroco dari Hoa San Pei Sudah tentu dengan mudah dapat kalian tangkap Sahut Lengho Utiong Sekarang di atas gunung ini sedang berkumpul jago-jago dari kosan Pei, tai san Pei dan lain-lain Apakah kalian berani mengusik mereka? Kenapa tidak berani? Di mana mereka teriak orang itu? Si Nona Cilik hanya suruh kita menangkap Lengho Utiong dan tidak minta kita mengusik jago-jago kosan Pei atau tai san Pei segala Sudahlah, kita jangan mencari gara-gara, lekas berangkat saja, demikian kata si kakek bermuka keriput Benar juga, kata Lengho Utiong dengan tertawa Pantas jago-jago kosan Pei dan tai san Pei itu mengatakan paling memandang hina kakek-kakek bermuka kuda, bermuka merah dan si lumantua bermuka keriput dan lain-lain lagi Bila ketemu tentu mereka akan dipites seperti semut Cuma sayang ke enam si lumantua itu belum-belum sudah lantas lari terbirip-birip bila mendengar suara jago-jago kosan Pei dan kawan-kawannya itu dan sukar diketemukan lagi meski telah dicari-cari Mendengar ucapan Lengho Utiong itu seketika ke enam kakek aneh itu berjingkrak marah Mereka berkawak-kawak, di mana beradanya orang-orang kosan Pei dan begundanya Hayo bawa kami ke sana, lekas huh, peduli apa kosan Pei, tai san Pei dan lain-lain segala Masakah tokok laksian, enam dewa dari lembah toh, jari kepada mereka kurang ajar Barangkali orang itu sudah bosan hidup Masakah tokok laksian hendak dipites seperti semut saja eh Ya, kalian mengaku sebagai tokok laksian Tapi orang-orang kosan Pei dan kawan-kawannya itu justru menyebut kalian tokok lakui Enam setan, demikian Lengho Utiong sengaja mengadu biru lagi Wah, laksian, ku kira kalian lebih baik menghindari mereka saja sejauh mungkin Ilmu silat jago kosan Pei itu luar biasa lihainya Tentu kalian bukan tandingannya, tidak, tidak bisa Biar sekarang juga kita melabatnya, teriak si kakek bermuka merah Tapi orang yang bermuka benjal-benjol itu lantas menyela, wah, ku kira gelagatnya tidak bagus Bila jago kosan Pei itu berani bermulut besar, tentu dia mempunyai kepandayan luar biasa Jangan-jangan kita memang bukan tandingannya, buat apa kita mencari penyakit? Hayolah, kita lekas pulang saja, Syed, adik keempat, memang paling penakut Berkelahi saja belum sudah mengaku kalah ujar si muka kuda Tapi kalau benar-benar dipites seperti semut, wahkan celaka ujar si muka benjol Diam-diam lengho utiong merasa geli Ada-ada saja manusia-manusia aneh di dunia kangong Padahal ilmu silat orang ini sangat tinggi, tapi nyalinya justru begini kecil Biarlah aku memancingnya lagi Segera ia berkata, jika mau lari hendaklah lekas Kalau terlambat, jangan-jangan jago kosan Pei itu sudah akan memburu ke sini Dan kalian tentu tak bisa lolos lagi Eh, benar saja, si muka benjol itu terus lari secepat terbang Hanya sekejap saja sudah menghilang Lengho utiong sampai terperanjat malah Pikirnya, ginkang orang aneh ini benar-benar luar biasa laksana setan iblis saja Ginkangnya ini tampaknya berpuluh kali lebih tinggi lagi daripada di anpek kong Kalau dia mau lari siapa pula di dunia ini yang mampu mengejarnya Sungguh aneh, dia memiliki ginkang yang maha tinggi Kenapa penakut dan suka lari? Wah, ucapanku tadi yang terlalu berlebih-lebihan Kalau mereka benar-benar lari ketakutan kan berbalik membuat runia maksud tujuanku Dalam pada itu si muka kuda sedang berkata Si kau memang penakut, biarkan dia lari saja Kita yang akan pergi melabrak jago kosan P itu Ya, berangkat, lekas Harus kita hajar dia seru keempat kawannya yang lain Mendadak si muka hitam melepaskan karung yang masih mengerudungi badan Lengho utiong Lalu katanya, hayo lekas bawa kami ke sana Nah, ingin kulihat bagaimana caranya dia akan pites kami sebagai semut Membawa ke sana si aku tidak keberatan Sahut Lengho utiong, cuma kalian harus menuruti suatu syaratku Syarat apa tanya si muka keriput Kalau bisa dipenuhi akan kami penuhi Kalau tidak ya tidak Diam-diam Lengho utiong mengakui di antara ke enam kakek itu adalah si muka keriput ini yang paling encerotaknya Segera ia berseru, aku Lengho utiong adalah seorang laki-laki sejati Sekali-kali takkan sudi menyerah diancam dan dipaksa orang Soalnya aku cuma mendengar jago kosan P itu mencemoh dan menghina kalian berenam Aku merasa ikut penasaran bagi kalian Makanya mau membawa kalian ke sana untuk membuat perhitungan dengan dia Tapi kalau mentang-mentang berjumlah banyak dan hendak memaksa berbuat ini dan itu Maka biar matipun aku Lengho utiong sekali-kali takkan menurut Serem tak kelima kakek aneh itu bertepuk tangan memuji Bagus, kau berjiwa kesat ya Kami sangat kagum Jika demikian aku akan membawa kalian ke sana Tapi sesudah bertemu nanti kalian tak boleh sebarangan omong dan bertindak Supaya semua kesatria dunia persilatan takkan menertawakan tokok laksian terlalu bodoh Masih anak bawang Tidak tahu seluk-beluk orang hidup Maka kalian harus menuruti omonganku Kalau tidak kalian tentu akan membuat malu padaku Ucapan Lengho utiong ini sebenarnya bermaksud coba-coba saja Tak terduga kelima kakek aneh sering tak berseru Benar, itu memang tepat Kami tidak boleh dicemboohkan orang bahwa tokok laksian terlalu bodoh Masih anak bawang Lengho utiong mengangguk Katanya, baiklah Jika demikian marilah kalian ikut padaku Segera ia melanjutkan perjalanan dengan langkah cepat Kelima kakek aneh itu pun mengikutinya dari belakang Beberapa hari kemudian Tertampak si muka benjol sedang mengintip di balik batu karang sana Lengho utiong pikir orang penakut ini harus dipancing supaya berani Segera ia berseru padanya Kepandaian jago kau sampai itu berselisih sangat jauh dengan kau Jangan takut padanya Mari kita beramai-ramai pergi menghajar dia Si muka benjol menjadi girang Baik, aku pun ikut serunya Tapi mendadak ia menambahkan pertanyaan pula Kau bilang ilmu silat jago kau sampai itu selisih jauh sekali dengan aku Lalu aku yang lebih tinggi atau dia yang lebih tinggi?